Setiap negara mengalami permasalahan gisi. Menurut Global Nutrition Report tahun 2018, sebanyak 22,2 persen atau 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting, 7,5 persen atau 50,5 juta mengalami penurunan berat badan akut dan parah, dan 5,6 persen atau 38,3 juta mengalami kegemukan. Sementara berdasarkan riset kesehatan dasar atau RISKESDAS 2018, di Indonesia yang merupakan negara kelima, jumlah balita tertinggi mengalami stunting, 30,8 persen, penurunan berat badan akut dan parah, 10,2 persen, serta kegemukan, 8,0 persen. Melihat kondisi tersebut, perlu langkah konkret untuk menurunkan stunting secara efisien. Dengan kehadiran posyandu satelit yang dibuka setiap hari, diharapkan angka stunting bisa ditekan serendah mungkin hingga zero stunting. Kalau posyandu yang sudah terjalan itu bukanya hanya satu bulan sekali, dan balita yang diurus itu sekitar 100 sampai lebih dari 100, atau 150. Sedangkan kalau posyandu yang satelit kan hanya satu wilayah RT atau dasar Wisma, dan itu bisa dibuka setiap hari dan alatnya ada setiap di situ, jadi bisa balita, ibu bayi balita itu datang setiap saat. Kalau posyandu, biasa kan hanya sebulan sekali dan itu hanya paling tiga jam. Dan kita kalau bisa bayangkan mengukur 100 balita dalam tiga jam, itu dengan yang lagi artis itu butuh sekitar enam hari lebih. Nah itu kalau di luar buka tiga jam kita bisa bayangkan kualitas dan validitas dari hasil pengukurannya mungkin akan lebih baik apabila kita pecah dengan pos satelit-pos satelit. Kehadiran posyandu satelit yang keberadaannya ada di wilayah RT atau Dawis disambut baik oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang yang bisa meng-cover masyarakat yang belum aktif di posyandu konvensional. Keaktifan posyandu di Kota Semarang ini sekitar 83 persenan. Harapannya yang 71 persen ini nanti akan ditutup oleh adanya pos satelit atau posyandu satelit yang dilakukan di TMRT atau Dasar Ismail. Dan yang kedua tentunya adanya pos satelit ini juga menjadi tantangan. Tapi walaupun tidak ada pos satelit pun kami kemarin sudah dalam dua bulan terakhir ini kita sampaikan sama teman-teman luar sama-sama untuk regenerasi kader kesehatan. Penanganan stunting posyandu satelit dimulai dari masa kehamilan hingga bayi berusia 2 tahun di mana pada masa itu bayi serta balita terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak hingga 100 persen.